Oh ee leong kiam jilid sembilan. Walaupun itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kiam ciu mengharapkan semua itu tiada terusik maka dia sangat berhati-hati mendekati gadis yang sedang menyanyi dan mencurahkan getaran kalbunya yang sedang dirundung. Kesengsaraan. Oh, mengapa gadis itu juga masih menyanyikan senandung duka? Bukankah semuanya yang berada di sini serba damai dan indah? Kalau begitu apakah benar menurut suhu petai siu si bahwa dunia ini penuh kepalsuan? Pikir kiam ciu. Ketika itu kiam ciu telah berada sangat dekat sekali dengan gadis yang sedang menyanyi. Ketika gadis itu telah berhenti menyanyi dan memalingkan wajahnya ke arah kiam ciu. Pemuda itu sangat terpesona. Gadis itu sangat cantik dan pakaiannya sangat indah. Kecantikannya belum pernah dilihat oleh kiam ciu. Maka pemuda itu menganggapnya kecantikan itu seperti bidadari. Oh, apakah aku bermimpi? Apakah dia seorang bidadari pikir kiam ciu dengan pandangan penuh terpesona ke arah gadis itu? Tiba-tiba gadis itu melambaikan tangannya ke arah kiam ciu. Pemuda itu ragu-ragu. Tetapi tempat itu tiada siapa-siapa, berarti yang dipanggilnya adalah dia. Karena belum yakin bahwa yang dipanggil itu dirinya, maka kiam ciu menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jari. Gadis itu menganggukkan kepala dan tampak tersenyum. Hati kiam ciu bergetar. Setelah sampai di dekat gadis itu, kiam ciu menghormat dan membongkok ke arah gadis berwajah sayu itu. Apakah syo cia yang menolong menyelamatkan diriku dari tangan KWI Ong yang kejam itu? Tanya kiam ciu ingin penjelasan. Tetapi gadis itu gelengkan kepalanya. Kemudian menyahut pertanyaan kiam ciu dengan suara rawan kedengarannya. Tidak, aku tidak menolongmu. Kau terbawa oleh hombak telaga Ang Toko dan terdampar di tepi telaga. Kemudian kau dengan tidak sengaja telah memasuki sebuah gua sampai di tempat ini. Di sinilah sebenarnya kota yang bernama Pak Seng itu. Kota yang telah hilang itu. Tempat ini telah banyak ditumbuhi semak belukar dan menjadi hutan lebat hingga lenyaplah bentuknya. Sedangkan sebagian besar bangunan kota telah tertimbun tanah dan di atasnya telah ditumbuhi pohon-pohon besar. Tinggallah bangunan yang saya tempati itu satu-satunya yang tinggal jawab gadis jelita yang berwajah rawan. Jadi lain-lainnya, apakah sambung kiam ciu gugu? Ya, aku tinggal di tempat ini seorang diri. Aku juga semula mencari kitab Pak Sengkisu. Ketika aku tiba di tempat ini, aku salah makan dedaunan dan buah-buahan yang akibatnya aku menjadi terganggu pikiran serta tidak mampu untuk meninggalkan tempat ini. Aku hanya dapat berjalan-jalan sebatas pekarangan gedung ini, lebih dari itu aku tidak kuat lagi, tubuhku gemetar dan cinkiku saling berhantam bergolak tutur gadis itu. Tong kiam ciu memandang gadis itu dan mendengarkan kisahnya dengan penuh perhatian. Lalu gadis itu melanjutkan kisahnya. Sekarang kau telah berada di tempat itu mungkin juga telah dikirimkan oleh Tuhan yang mahasiswa untuk menolongku. Apakah kau sudi menolongku? Tanya gadis itu penuh harapan. Tong kiam ciu yang berjiwa luhur itu tampak tersenyum dan memandang ke arah wajah gadis dengan matu berseri. Tentu saja aku bersedia menolong sio cia. Lalu dengan kira bagaimanakah aku dapat menolongmu? Tanya kiam ciu. Belum lagi gadis itu menjawab pertanyaan kiam ciu, tiba-tiba pemuda itu telah teringat akan sesuatu yang penting. Oh, maaf sio cia. Apakah sio cia ini cucunya Gan Hualiong? Tanya kiam ciu. Gadis itu terperanjat mendengar nama Gan Hualiong dengan matu, terbeliak gadis itu bertanya. Dari mana kau mengenal nama Gan Hualiong itu? Sesungguhnya lah aku ini memang cucu Gan Hualiong, karena dia memang engkongku. Tong kiam ciu akhirnya menjelaskan. Sebenarnya aku bermaksud datang untuk mencari Pekseng. Engkohmu telah meminta diriku untuk pergi ke kota ini dan menolongmu. Aku sebelumnya tak menduga bahwa dengan kehendak Tuhan aku dapat sampai ke kota ini, kota Pekseng yang memang menjadi tujuan utamaku. Banyak jago-jago silat yang telah datang dan menyatroni kubil Pao Yunta, mereka ingin merampas peta Pekseng dari tangan engkongmu. Aku telah menyaksikannya sendiri bahwa engkongmu telah mempertahankan peta itu dengan mati-matian. Tetapi akhirnya engkongmu bertemu dengan musuh yang lebih tangguh hingga mendapat luka parah belum selesui cerita kiam ciu sunah terputus helaan terkejut gadis itu. Oh, lalu bagaimana keadaan engkong? Saat itu, aku bermaksud menolongnya tetapi beliau menolaknya. Malah akhirnya peta Pekseng diserahkan padaku. Hanya dipesankan padaku, aku setibanya di kota Pekseng disuruh mencari cucunya dan untuk menolong membebaskan gadis itu. Akhirnya Gan Hun Leong, belum lagi kata-kata itu selesai, telah diputus lagi oleh gadis itu dengan tidak sabar. Hah? Lalu bagaimana nasib engkongku? Tanya gadis itu tak sabar. Sayang engkongmu keras kepala dan sama sekali menolak untuk ku tolong. Akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Tetapi sayang pula peta Pek. Seng itu kini telah jatuh ke tangan KWI Ong Ketua Partai Biau, jawab kiam ciu berhati-hati. Oh, aku merasa sangat sedih mendengar berita kematian engkongku. Aku merasa sangat menyesal karena dulu aku sama sekali tidak mendengar kata-kata nasihatnya sambung gadis itu dengan wajah sayu. Sesaat lamanya suasana menjadi sepi, hanya terdengar helaan nafas gadis itu yang terdengar sangat keras. Kemudian gadis itu dengan suara yang sangat dalam meneruskan kata-katanya. Aku sangat dimanjakannya aku telah diajarinya ilmu silat yang tinggi ketika ternyata aku dapat memahami dan dengan cepat dapat menguasai ilmu-ilmu silat itu. Engkong sangat bangga bahkan suatu hari engkong mengatakan bahwa aku sebenarnya dapat menjagoi dunia persilatan kalau aku dapat menguasai ilmu silat Pek Seng Kisu. Aku sangat berhasrat untuk menguasai ilmu silat dari kitab Pek Seng Kisu itu. Maka oleh kakek aku telah diberitahu tempat tersembunyinya kitab pusaka itu di kota Pek Seng. Sebenarnya aku dan engkong akan berangkat bersama ke kota Pek Seng ini, tetapi mendadak kakek jatuh sakit dan terpaksa keberangkatan ditunda. Aku tidak sabar lagi, maka akhirnya aku berangkat sendiri. Akibatnya, karena kesembronoanku aku salah makan buah-buahan dan dedaunan hingga aku tertawan di tempat ini. Engkongku tidak dapat datang ke tempat ini sebelum dapat menemukan sejenis buah dan akar cusik. Setelah aku memakan buah dan akar itu barulah aku dapat terbebas dari pengaruh ajaib itu. Kiam Chiu memandang ke arah gadis itu, keningnya berkerut dan seolah-olah dia sedang memikirkan suatu masalah yang paling pelik. Gansho Chia, dengan jalan apakah aku dapat menolongmu tanya Kiam Chiu minta penjelasan. Aku harus makan sejenis biji buah cusik yang dapat memunahkan segala macam racun dan guna-guna. Kemudian makan pula batang lo buwee kim keng. Tetapi kedua benda itu sukar dicari. Maka dari itulah engkongku tidak sanggup untuk menolongku. Aku pun mempunyai harapan kecil sekali atas pertolonganmu. Gadis itu merasa berkecil hati dan wajahnya yang sayu itu berpandangan dengan sinar matu yang redup. Tong Kiam Chiu sangat bergirang hati ketika mendengar gadis itu menyebutkan nama batang pohon lo buwee kim keng. Dengan keterangan gadis Shigan itu, kini tahulah Kiam Chiu mengapagan Hwa Liong ketika terkena racun dari Tok Giam Lo tidak mau ditolong dan disuruh memakan akar lo buwee kim keng. Ternyata maksudnya bahwa akar batang lo buwee kim keng itu agar diberikan kepada cucunya. Namun dia belum sempat mengutarakan permintaan itu sudah keburu meninggal. Saking girangnya Kiam Chiu hingga tidak dapat berkata-kata dan hanya memandang gadis Shigan itu dengan sinar matu berseri-seri. Sekarang akar batang lo buwee kim keng telah dipunyai, tinggallah dia mencari biji buah cucik. Menurut anggapan gadis Shigan itu, Kiam Chiu bingung dan bimbang. Sama sekali tidak terduga kalau pemuda yang berada di hadapannya itu telah mempunyai akar batang lo buwee kim keng. Yah begitulah keadaannya. Kukira kau pun tidak dapat menolongku seperti juga engkongku. Aku sudah tertawan di dalam pekarangan gedung ini selama bertahun-tahun, Sedangkan usiaku kini telah mencapai 30 tahun lebih, maka aku telah hampa kini memandang hidup ini, telah sepi dari segala galanya. Tetapi yang mengherankan diriku sendiri mengapa aku juga tidak dapat berbuat nekat untuk bunuh diri atau bagaimana untuk mengakhiri penderitaan ini. Gadis Shigan itu menuturkan nasibnya dan keputusasaannya kepada Kiam Chiu. Kiam Chiu memandang gadis itu dengan pandangan penuh belas asih. Kemudian tersenyum dan menuturkan bahwa dia dapat menolong gadis itu. Gan Shochia, seperti telah ku katakan tadi. Aku bersedia dengan segenap jiwa ragaku untuk menolongmu. Kebetulan pula aku telah mempunyai akar batang lo buwee kim keng. Hanya kini tinggal mencari bija buah cusik, sambung Kiam Chiu. Gadis Shigan itu tersenyum mendengar penuturan Kiam Chiu itu menyatakan rasa terima kasih dan kemudian dia berkata lagi. Kitab pusaka Pak Seng Kisu tersimpan di dalam gedung yang indah itu. Aku telah menemukannya dan menyimpannya baik-baik, maka jika kau telah berhasil mendapatkan biji buah cusik aku akan menyerahkannya kepadamu. Kitab itu, sahut gadis Shigan dengan wajuh cerah penuh harap. Tong Kiam Chiu adalah seorang petnuda yang beratak jujur dan budiman dia telah mengucapkan janjinya kepada Gan Hualiong untuk menolong cucu kakek malang itu. Maka walaupun dia tidak akan mendapat upah pun dia akan menolong gadis itu. Gan Shochia, aku mengerti penderitaanmu dan izinkanlah kini aku minta diri dan akan mencari biji buah cusik itu. Aku akan kembali lagi ke tempat ini setelah aku dapatkan buah cusik kata-kata Kiam Chiu itu diucapkan dengan suara sopan dan berhati-hati. Baiklah, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih, jawab gadis Shigan itu dengan hormat sekali. Kitab Pak Seng Kisu yang menjadi rebutan di kalangan Keng Ou itu yang dipersamakan hebatnya dengan pedang Oei Yeliong Kiam, sebenarnya adalah ciptaan seorang Tojin yang bernama Hang Siat Tansu. Tojin itu mempunyai watak yang sangat ganjil dan lagi lihai ilmu silatnya. Selain dia memiliki kepandayan ilmu silat, juga mempunyai kemahiran dalam ilmu ketabiban dan ahli dalam ilmu dedaunan, akar-akaran, biji-bijian dan ramuan segala akar dan dedaunan untuk pengobatan. Ilmunya memang sangat luar biasa dan langka. Ilmu pengobatannya sangat hebat dan mujarab. Karena dia tiada pernah mengangkat seorang pun murid sebagai pewarisnya segala macam ilmu yang dia punya itu, maka akhirnya dia telah mencatat segala ilmu silat dan ilmu ketabibannya itu dalam sebuah kitab yang diketahui bernama Pak Seng Kisu. Akhirnya usaha Tojin Hang Siat Tansu untuk membukukan ilmunya itu didengar oleh banyak tokoh-tokoh persilatan yang mengilir dengan kelihayan ilmu kakek itu. Maka ketika Pak Seng Kisu selesai ditulis, telah banyaklah tokoh persilatan yang berusaha merebut kitab Pak Seng Kisu dari tangan Hang Siat Tansu. Tetapi mereka dapat dijatuhkan oleh Hang Siat Tansu dan banyak pula yang telah binasa di tangan kakek itu. Akhirnya kalangan Kang Oung menjadi gempar dan karena kelihayan kakek itu tiada seorang yang berani mencoba untuk merebut kitab Pak Seng Kisu dari tangan yang punya. Ketika tersiar kabar bahwa Tojin Hang Siat Tansu telah meninggal dunia, maka mulailah lagi orang dua persilatan beramai-ramai untuk mencari kitab Pak Seng Kisu. Karena memang mereka tidak akan mampu merebutnya pada waktu Tojin itu masih hidup. Kini beramai-ramailah orang-orang di dunia Kang Oung memperebutkan kitab Pak Seng Kisu. Bahkan mereka telah memperlombakan pada pesta pertemuan orang-orang gagah di kalangan Kang Oung yang lazimnya diselenggarakan tiap sepuluh tahun sekali disebut Bulim Tahuwe. E. Tong Kiam Chiu telah bertekad untuk menolong gadis Shigan itu. Maka kini dia telah minta diri untuk mencari biji buah Cusik. Gadis itu pun telah mengucapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan kesediaan Kiam Chiu untuk menolongnya. Jalan yang ditempuhnya kini berlainan dengan ketika dia memasuki tempat itu. Tong Kiam Chiu telah memasuki rumah bangunan yang mungil dan indah itu, kemudian keluar lewat belakang, setelah sampai di luar dia melihat sebuah padang luas itu di sepanjang perjalanan itu dia melihat tanaman-tanaman bunga yang indah dan beraneka warna. Kemudian sampailah dia di sebuah hutan cemara itu barulah Kiam Chiu melihat mulut gua, maka pemuda itu lalu memasuki gua itu. Tiada seberapa lama telah tampak lubang yang memancarkan ke arah matahari. Maka Kiam Chiu menuju ke tempat itu. Tiada begitu sulit untuk mencapai tempat itu. Ketika dia telah dekat dengan tempat yang terang itu barulah dia mengetahui bahwa dia telah sampai di ujung gua yang merupakan pintu keluar. Hawat rasa sejuk sekali, Kiam Chiu melangkah ke pintu gua dan langsung keluar. Ternyata dia kini telah berada di atas bukit yang tinggi bukit karang yang bertebing curam. Tampaklah dari atas bukit itu permukaan telaga Ang Tok Oh. Kiam Chiu menghela nafas panjang. Hatinya merasa lega karena telah dapat keluar dari kota Pak Seng yang hilang itu. Namun alangkah terperanjat ketika menyaksikan ke arah tepian telaga Ang Tok Oh. Di tempat itu banyak terlihat orang yang sedang bergumul. Ketika Kiam Chiu berada dekat sekali dengan orang-orang itu, maka dia bertambah terperanjat. Ternyata mereka itu tiada lain adalah Eng Chiuok Tai Su pemimpin partai persilatan dari Siauling, Aikiam Suseng ketua partai silat Tai Kiam, Siok Siat Sinni, Kun Simokun dan tidak dilihatnya Sin Kailolo, Kukyat serta ayah ibu paman dan adiknya Kiam Chiu cemas melihat ketidakhadiran mereka itu. Kemudian Kiam Chiu menghampiri Kun Simokun dan menegurnya. Lo Chiam Pua, apakah kau tidak melihat orang tuaku serta adikku Tong Bwee tanya Kiam Chiu wajahnya keruh dan cemas. Oh, Tong Siaw hiap syukurlah kau selamat. Kami telah merasa khawatir karena kau jatuh ke tangan Kwee Ong yang telengas itu. Sungguh aku merasa bersyukur kau tidak kurang suatu apa kata Kun Simokun dan tampaklah wajahnya berseri sama dengan Seri dan menyandak lengan Kiam Chiu dan digoncang-goncangkannya sambil tertawa gembira. Bertepatan dengan itu tampaklah Sin Kailolo telah tiba di tempat itu bersama dengan muridnya ialah Teng Siok Siat. Ketika nenek itu menyaksikan Kwee Simokun berhadapan dan sedang berbicara dengan Kiam Chiu dia merasa heran bahkan khawatir. Hei tua bangka gila! Bukankah kau telah bertapa di pegunungan mengapa kau keluar lagi tanya Sin Kailolo khawatir akan keselamatan Kiam Chiu? Hem kau nenek gila! Mengapa kau mengurus urusan orang lain? Itu urusanku sendiri seru Kun Simokun tegas. Huh jika kedatanganmu ke tempat ini untuk maksud baik dan akan menolong Tong Siao Hiap aku tidak keberatan. Tetapi, oh rupa-rupanya Raja Iblis itu telah datang, ayo kita berlalu saja seru nenek Sin Kailolo tampak gelisah dan akan beranjak dari tempat itu. Hah? Masakan kita sekian banyaknya dan lagi semuanya tokoh bulim merasa takut untuk menghadapi Kwee Ong seorang tanya Kun Simokun. Karena kata-kata Kun Simokun yang bersifat membakar semangat dan memulihkan kembali keberanian, maka orang-orang yang semula juga akan kabur ketika menyaksikan kedatangan Kwee Ong yang kini tampak lebih seram dengan memondong pedang Oei Leong Kiam di punggungnya. Serta wajahnya tampak lebih seram dan bengis menakutkan. Hahaha! Kalian mau merap kemana? Meskipun aku belum berhasil mendapatkan kitab pusaka Pak Seng Kisu namun dengan pedang pusaka Oei Leong Kiam aku dapat lekas-lekas membinasakan kalian seru Kwee Ong dengan suara lantang menggema memantul dari dinding gunung. Mereka semuanya dalam keadaan siap siaga dan tegang. Mereka sebenarnya telah dapat mengukur kekuatan masing-masing. Mereka tidak bakalan unggulan melawan Kwee Ong. Hanya dalam beberapa gebrak saja ketua suku bangsa Biaw itu akan dapat membinasakan mereka itu semua. Maka mereka hanya memandang saja ke arah Kwee Ong dan dengan matah, terbeliak serta mencabut senjata masing-masing. Menyaksikan sikap orang-orang gagah itu Kwee Ong tertawa gelak-gelak dan memandang mereka itu semakin tidak berarti di mata Kwee Ong yang telengas dan keji. Tetapi Kiam Chiw lain halnya. Dia adalah seorang pemuda budiman dan pemberani serta cerdik. Maka segeralah dia memutar rotak untuk mencari akal mengulur waktu dan kalau mungkin menjebak dan membinasakan Kwee Ong. Maka segeralah dia berseru kepada Kwee Ong. Hei Iblis Jahanam! Kita telah bertemu lagi seru Kiam Chiw dengan nada kasar. Hahaha kau yang akan mati untuk yang pertama kali seru Kwee Ong sambil menuding ke arah Kiam Chiw. Namun pemuda itu tidak merasa gentar dia yakin bahwa Kwee Ong tidak bermain-main. Orang suku Biaw itu berbicara dengan bersungguh-sungguh. Kemudian Kiam Chiw memandang ke arah orang-orang yang berada di sekitarnya dengan suara lantang dan bersifat menghasut mereka. Kalian dalang di Telaga Ang Tok O untuk mencari kitab Pak Seng Kisu bukan? Padahal kalian tidak akan dapat menemukan letak penyimpanan kitab pusaka itu kalau kalian tidak mengetahui petanya. Petah Pak Seng itu kini berada di tangan Kwee Ong Setu Kiam Chiw sambil menuding ke arah Kwee Ong. Bertepatan dengan kata-kata itu tiba-tiba diarna tampak berkelebat sebuah bayangan, kemudian disusul tampaknya seorang gadis berpakaian serbah hijau. Wanita muda itu segera berdiri dengan sikap angkuh dan memandang ke arah segenap jago-jago silat yang rendah di tempat itu. Aku yakin bahwa kalian telah berada di tepian Telaga Ang Tok O ini dengan maksud untuk mencari kitab pusaka Pak Seng Kisu. Aku pun mempunyai maksud yang sama. Aku telah mendengar berita bahwa Petah Pak Seng tidak dipegang oleh Gan Hwa Leong lagi wanita muda yang berpakaian hijau itu berhenti sejenak dan memandang ke arah mereka. Namun Kiam Chiw segera menyahutinya. Betul Petah Pak Seng itu sekarang berada di tangan Kwee Ong Si Jahanam itu seru Kiam Chiw sambil menuding ke arah Kwee Ong. Orang-orang yang berada di tepian pantai Teh Gaang Tok Ong saling berpandangan kemudian memandang ke arah Kwee Ong mereka merasa khawatir kalau sampai orang kejam itu turun tangan dengan tiba-tiba. Sebenarnya Kwee Ong telah banyak bertempur pada beberapa hari ini. Sejak berada di Telaga Ang Tok Ong dia telah banyak bertempur melawan orang-orang lihai baik dari kalangan Ong Kipang maupun orang-orang dari kalangan Kim Sai serta tokoh-tokoh Kang Ong lainnya. Anak buahnya yang terdiri dari orang-orang suku bangsa Biau telah banyak yang luka-luka dan binasa. Pula telah dihempaskan oleh badai Telaga Ang Tok Ong sehabis melawan Shin Kai Lolo dan juga melawan Kun Simokun. Namun benar-benar tokoh dari suku bangsa Biau ini memang berilmu tinggi dan kemauan keras. Shin Kai Lolo tidak mampu untuk menghadapi Kwee Ong dan terpaksa dia harus dengan menggunakan siasat, kemudian Kun Simokun yang lihai itu pun ternyata juga terpaksa harus menyingkir untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang seorang wanita muda berpakaian hijau, tampaknya telah berkepandayan tinggi serta ingin merebut peta pak seng itu dari tangan Kwee Ong. Wanita itu maju di hadapan Kwee Ong dan menentangnya. Hei, orang biadab! Lebih baikkah serahkan peta pak seng itu kepadaku, sebelum datang marahku dan kalau kau tidak ingin mati konyol seru wanita muda dan berpakaian hijau itu dengan sikap sombong? Siapakah gerangan wanita muda atau paling tepatnya seorang gadis remaja yang baru berusia sekitar 19 tahun itu? Lagi pula begitu berani menantang dan mencaci Kwee Ong. Mendapat cacian dan tantangan itu Kwee Ong sangat bergusar hati. Kemudian dia menatap pandangan Kiam Chiu dia merasa telah diadu dombakan oleh Kiam Chiu. Maka kemarahan itu kini tampak telah dilontarkan kepada Tong Kiam Chiu. Namun gadis remaja berpakaian hijau itu juga melihat Tong Kiam Chiu dia merasa dipermainkan oleh pemuda itu. Hei kau kut aku seru gadis itu sambil menggerakkan jari kirinya mengisyaratkan kepada Kiam Chiu untuk datang padanya. Namun pemuda itu merasa tersinggung dan panas hatinya diperlakukan seperti itu. Maka dia mengangkat wajahnya dan memandang wajah gadis itu. Mengapa aku harus turut dengan mutanya Kiam Chiu? Bersamaan dengan itu tiba-tiba Kwee Ong telah bergerak melawan Kiam Chiu dengan ilmu huieng liok lo atau burung elang menyambar kelinci serta tampak kelima jari-jarinya Kwee Ong terentang untuk mencengkeram dada Kiam Chiu. Tetapi gadis berpakaian hijau itu dengan gerakan sebat pula telah mendorong bahu Kwee Ong hingga limbung dan menerjang tempat kosong terhoyung ke samping hampir jatuh. Semua yang berada di tempat itu telah menyaksikan kehebatan gerakan ginkang itu merasa kagum. Ternyata Kwee Ong dapat dipermainkan. Kwee Ong memutar tubuhnya dan meloncat lagi untuk menerkam Kiam Chiu. Gerakannya itu begitu cepat dan disertai dengan tenaga penuh. Tetapi ternyata sekali lagi dia dibuat tidak mengerti. Karena ternyata gadis remaja itu dapat mendorong tubuh Kwee Ong lagi ternyata gadis itu dengan mempergunakan ilmu hui sing cuiguan atau bintang sapu mengejar bulan. Gerakannya sangat lincah dan cepat sekali. Hei, orang biadab! Serahkan lekas peta paseng padaku mentak gadis itu dengan suara lantang ke arah Kwee Ong. Si iblis Kwee Ong orang yang telah mengagungkan kelihayannya. Dia bercita-cita untuk menjago kalangan Kang Ong. Kini dipermainkan oleh seorang gadis remaja berusia belasan tahun, hatinya panas dan gusar sekali. Maka dia sambil melototkan mat selalu membentak ke arah gadis itu. Hei bocah kurang ajar! Apakah kau tidak mengenal ciriku, cuwon besarmu ini? Akulah Kwee Ong siorang gagah dari suku bangsa Biao seru Kwee Ong dengan sombong dan membusungkan dadanya. Kwee Ong! Kwee Ong! Ah, aku belum pernah mendengar nama itu, apalagi mengenalnya, ku kira nama tak berarti, sambung gadis iu sambil kerutkan keningnya seolah-olah mengingat-ingat sesuatu. Kurang ajar kau bocah! Kau memang sengaja mempermainkan aku, awas rasakan pelajaranku tampaklah Kwee Ong akan meloncat menerkam gadis remaja itu, tetapi niatnya itu dengan tiba-tiba telah diubahnya. Semua mata memandang ke arah Kwee Ong bergantian memandang ke arah gadis remaja itu kemudian memandang ke arah Kiam Chiu. Tetapi Kwee Ong telah meloncat di tempat yang tinggi, kemudian berseru dengan suara yang lebih nyaring serta ramah ke arah orang-orang yang berada di tempat itu. Kalian menginginkan peta Pek Seng? Baiklah akanku berikan pada kalian, supaya adilnya peta itu akanku perebutkan untuk kalian seru Kwee Ong. Orang-orang yang berada di tempat itu masih belum paham dengan maksud kata-kata Kwee Ong itu. Mereka hanya memandangi wajah ketua suku bangsa Bilaw itu. Tampaklah Kwee Ong meloncat ke atas cadas yang agak menjorok ke tebing jurang. Dari ketinggian itu Kwee Ong berseru lagi. Kalau kalian memang ingin mendapatkan kitab Pek Seng Kisu maka kalian harus mendapatkan peta Pek Seng terlebih dahulu, barulah kalian dapat menemukan tempat bersembunyinya Kiliap itu. Nah inilah salah satu dari kertas-kertas yang kutemukan di kantong Tong Kiam Chiu itu yang katanya adalah peta Pek Seng itu seru Kwee Ong. Laki-laki yang berwajah mengerikan dengan jambang bau yang kaku itu telah menunjukkan empat lembar kertas ke arah para orang gagah yang berada di tempat itu. Semuanya memperhatikan dan tampak sangat tertarik dengan pembicaraan Kwee Ong itu. Mereka memang semuanya ingin menguasai kitab Pek Seng Kisu maka perhatian mereka besar sekali akan kata-kata Kwee Ong yang katanya akan memperebutkan peta Pek Seng itu. Inilah kertas-kertas yang diberikan oleh Tong Kiam Chiu pada kuseru Kwee Ong sambil menebarkan kertas-kertas itu ke bawah, ke arah mereka. Apa yang telah direncanakan oleh Kwee Ong benar-benar dapat terlaksana. Ternyata orang-orang itu sangat ingin mendapatkan peta Pek Seng sehingga telah melupakan apapun. Mereka berebut untuk mendapatkan kertas-kertas itu. Itulah harapan Kwee Ong dengan demikian dia berhasil memecah belah orang-orang itu. Kwee Ong tertawa terbahak-bahak menyaksikan kejadian itu. Ternyata daya tarik peta Pek Seng itu sangat besar sekali hingga sampai ke puncaknya mereka berbaku hantam untuk berebutan. Tampak pula Teng Shok Soate sedang berhadapan dengan gadis berpakaan hijau tadi, mereka berdua juga akan bertempur. Tetapi sebelum semuanya berlarut-larut lebih hebat lagi, tiba-tiba tampaklah sebuah bayangan telah melayang di tempat keributan itu. Disusul pula oleh bayangan yang lainnya. Semua perhatian telah dialihkan ke arah bayangan-bayang yang baru datang itu. Ternyata mereka itu adalah dua orang Tojin. Mereka berdua adalah tokoh dari Partai Silat Butong masing-masing bernama Tai Jat Chin Jin dan Chiyok Ho Kloto. Aku bernama Tai Jat Chin Jin ketua Partai Silat Butong. Aku telah lama mengundurkan diri dari Keng Ong. Akhir-akhir ini jago-jago silat telah ramai memperebutkan kitab pusaka Pak Seng Kisu. Juga seorang muridku telah turut-turun gelanggang perebutan kitab pusaka itu. Tetiga tapi muridku yang bernama Hiong Ho Toki yang telah meninggal karena di alniaya orang aku datang kemari untuk mencari pembunuh kejam itu seru Tai Jat Chin Jin dengan wajah merah. Tokoh persilatan yang berusia tua telah tahu siapa Tai Jat Chin Jin itu. Dia adalah pemegang juara ilmu silat pedang nomor wahid pada sekira 40 tahunan yang lampau juga ilmu silatnya sangat ihai. Kemudian sesaat lamanya suasana menjadi lenggang, lalu kakek dari Butong itu memandang ke arah Teng Shok Siap dan gadis berpakaian serbah hijau itu yang tadi akan bertempur. Hei, kalian akan bertempur karena memperebutkan peta Pak Seng. Apakah kalian tidak mengelahui bahwa kitab pusaka Pak Seng Kisu itu sebenarnya tidak ada yang menghaki? Mengapa tidak terpikir oleh kalian orang gagah dan orang cendekia untuk mencari kitab itu secara beramai kekotar Pak Seng? Karena kata-kata Tai Jat Chin Jin itu maka semua orang pada terpaku dan mereka saling berpandangan. Seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan kebenaran kata ketua Butong itu. Dalam keadaan itu mereka lengah dan kertas peta Pak Seng itu berserakan di tanah berbatu tanpa ada yang memperdulikan. Tiba-tiba tampaklah sebuah bayangan, ternyata bayangan itu langsung menyambar keempat kertas yang berserakan yang tadi menjadi penyebab kegaduhan dan perbuatan itu. Ternyata orang yang menyambar keempat kertas itu adalah Tok Giam Lo. Hei! Tok Giam Lo kau mau lari kemana seru kun Simo Kun Samlil menghentakan kakinya dan meloncat mengejar Tok Giam Lo. Menyaksikan kejadian itu maka perhatian orang-orang itu telah tertumpahkan kembali ke arah peta Pak Seng yang dibawa kabur oleh Tok Giam Lo. Tampaklah Tok Giam Chiu, Teng Shok Siat, Shin Kai Lolo dan kedua orang yang berada di tempat itu berlari-lari seolah belomba lari mengejar Tok Giam Lo yang membawa kabur peta Pak Seng itu. Mereka itu semuanya adalah para pendekar lihai, maka tampaklah mereka telah membentangkan ilmu masing-masing untuk mendahului yang lainnya dengan ilmu lari dan ginkeng yang tinggi. Maka tampaklah seolah-olah para dewa yang sedang berlomba lari dan beterbangan di udara. Teng Kiam Chiu juga tidak ketinggalan, pemuda itu membentangkan ilmu Piau Hang Chian Li atau melayang di udara Seribuli. Kiam Chiu berhasil mendahului mereka dan dengan gemboran panjang dan kuat pemuda itu telah meloncat menerkam punggung Tok Giam Lo. Tok Giam Lo jatuh tersungkur. Kemudian dalam sekejap saja dia telah terkurung oleh segenap jago silat. Dalam keadaan itu maka Kwe Iong lah orang yang pertama-tama memaki ke arah Tok Giam Lo dengan suara keras dan tandas. Hei kau benar-benar bernyali besar. Hayo kembalikan lekas peta Pak Seng itu padaku seru Kwe Iong sambil melototkan matanya dan mengangsurkan tangannya ke arah Tok Giam Lo. Kemudian tampaklah Kwe Iong meloncat ke depan, sedangkan Tok Giam Lo menggeserkan kakinya serta siap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Sambil meloncat ke belakang beberapa tindak, kemudian memeriksa kertas yang digenggamnya itu satu persatu. Tetapi di atas kertas-kertas itu dia tidak menemukan apa-apa. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara tawa yang meninggi dari mulut Tok Giam Lo. Seria ya berseru. Hahaha, semuanya kertas yang tiada berguna, tanpa ada guratan-guratan yang berarti apakah kau Kwe Iong akan berusaha menipu kami? Hahaha, siapa yang mau silahkan mengambilnya seru Tok Giam Lo sambil menyebarkan kertas-kertas itu. Orang-orang yang sejak tadi berdiri terpaku dan mengepung Tok Giam Lo kini sebagian ternyata masih berhasrat merebut kertas itu. Hanya beberapa orang saja yang tetap tenang dan telah menyadari kalau kertas-kertas itu sama sekali tidak berharga, karena mereka menganggap hanya sebagai kertas-kertas yang tidak berarti. Mereka yang menggubris kertas yang disebarkan oleh Tok Giam Lo ialah antara lain Kwe Iong, Shin Kailolo dan Tai Jat Chin Jin. Akhirnya kertas-kertas yang tampaknya kosong dan sesungguhnya berisi guratan petapak seng itu terpegang oleh gadis yang mengenakan pakaian serbah hijau itu. Suasana ketegangan dan keributan telah meredah. Maka Tok Giam Lo tampak tersenyum-senyum. Entah senyum yang berarti apa. Juga perasaan yang bagaimana kini yang telah meliputi pikiran mereka para jago silat saat itu dalam menanggapi peta penyimpanan kitab pusaka Pak Seng Kisu. Tau-tau Kwe Iong meraung nyaring bagaikan raungan seekor harimau besar yang sedang mengamuk. Seraya memaki ke arah Tok Giam Lo. Bedebah kau Tok Giam Lo. Kau telah memfitnah aku seru Kwe Iong dengan suara lanta NG dan bengis, urusan petappek seng kita kesampingkan dulu. Kini, kita menentukan nama baik kita, hayo kita selesaikan secara jantan seru Kwe Iong menantang Tok Giam Lo. Tok Giam Lo walaupun tidak ungkulan melawan Kwe Iong menurut perhitungannya, namun dia telah ditantang di hadapan orang banyak maka untuk menjaga nama baiknya, dia terpaksa menerima tantangan itu. Kwe Iong orangnya bertubuh tegap dan tinggi besar dengan wajah seram serta mempunyai ilmu andalan yang sangat lihai dan benar-benar telah dikuasainya ilmu Tai Likim Kongeng Jiao Kang atau Cakar Garuda Sakti. Sedangkan Tok Giam Lo jago silap dari daerah tengah yang mempunyai ilmu hebat juga serta mempunyai senjata rahasia beracun yang sangat ganas. Kini keduanya telah bergerak ke tengah-tengah kepungan para pendekar perkasa. Mereka telah berhadap-hadapan dengan sikap waspada. Tampaklah mati mereka sangat seram dan alis bertemu. Saling berpandang dan mengawasi langkah-langkah awannya. Tetapi belum lagi mereka berdua berbaku hantam, tahu-tahu si gadis remaja yang mengenakan pakaian serba hijau telah meloncat dan berdiri di antara kedua orang yang akan bertarung itu. Dengan berani gadis itu menghadap ke arah KWI Ong dan mementangkan lembaran kertas putih yang kosong tampaknya itu ke arah KWI Ong. Lihai ini hanya kertas putih belaka. Apakah kau memang sengaja mengecohkan kami? Tanya gadis remaja berpakaian hijau itu dengan metu bersinar seram. Sikap gadis itu memang sangat berani, apalagi ketika memandang wajahnya memang menyiratkan cahaya permusuhan sedangkan matanya bersinar tajam bagaikan kilatan pedang pusaka. Apakah kau ingin mengetahui seluk-beluk kertas itu? Tanya KWI Ong dengan nada ketus. Kau jangan mencoba main-main bentak gadis itu dengan marah. Oho bagus sekali gertakanmu itu syo-sya. Kalau kau tetap ingin mengetahui rahasia peta pak seng itu, maka kau harus berani mewakili jago-jago silat untuk menerima tiga buah pukulanku seru KWI Ong tersenyum mencibir gadis itu. Kau kira aku ini apa? Tanya gadis itu dengan ketus pula. Terserah apa anggapanmu sendiri. Pokoknya kalau kau ingin mengetahui rahasia peta pak seng itu kau harus mau menerima pukulanku sampai tiga kali, Kalau kau kuat menahan pukulanku sampai tiga kali, maka kau akan menerima penjelasan tentang rahasia peta pak seng. Tetapi kalau kau ternyata tidak mampu maka kau dan semua jago-jago silat yang berada di sini harus enyah dari tempat ini saat itu juga seru KWI Ong menantang gadis itu. Gadis itu rupa-rupanya juga merasa panas karena dipandang karena rendah oleh KWI Ong. Maka dia telah mengerutkan kening dan alisnya tampak bertemu tampaklah keren wajahnya. Namun KWI Ong hanya tersenyum seraya menunggu jawaban gadis itu. Namun tiba nol tiba Taija Chinjin telah melangkah maju. Dengan wajah cerah dan tersenyum dia berkata kepada KWI Ong. Rupa-rupanya KWI Ong ini adalah jago silat yang tiada tandingnya di daerah selatan. Ku saksikan bahwa kau telah memiliki pedang pusaka OEY Lyong Kiam, pedang pusaka yang hanya dipegang oleh jago pedang nomor satu di kalangan Bulim. Maka untuk mengelakkan pertarungan dan persengkataan aku mempunyai sebuah usul seru Taija Chinjin. KWI Ong memandang kakek itu, memandangi keadaan tubuh orang tua itu dari kaki sampai ke atas kepalanya. Kemudian rajanya orang-orang suku Biaw itu berseru kepada kakek itu. Apakah kau sanggup mewakili orang-orang yang berada di tempat ini namun Taija Chinjin hanya tersenyum mendengar pertanyaan itu. Kemudian menyahut dengan suaranya yang sabar. Zamanku untuk mewakili para jago silat dari daerah pertengahan sudah lama berlalu karena usiaku sudah lanjut. Tetapi aku mempunyai jalan yang adil ku rasa kau pun kalau memang berjiwa luhur dan bijaksana akan setuju dengan usulku ini, bujuk Taija Chinjin. Chin Kailolo selama ini diam saja karena menahan hatinya. Tetapi akhirnya dia sudah tidak dapat membendung desakan gelombang amarahnya lagi yang telah meluap-luap hampir memecahkan benaknya. Maka dia segera meloncat ke depan dan berdiri di hadapan KWI Ong. Keparat kau KWI Ong bahwa pedang O'ai Yiliong Kiam selamanya selalu dipegang oleh jago silat dari daerah tengah. Mana mungkin kau akan menguasainya Seru Chin Kailolo dengan surara lantang? Dengan alasan apa kau akan menguasai pedang O'ai Yiliong Kiam? Meskipun kau berhasil menemukan kitab pusaka Pak Seng Kisu sekalipun kau tidak berhak untuk mengangkangi pedang pusaka itu, kau harus memperebutkannya terlebih dahulu dalam pertemuan Bulim Tahwe Seru Chin Kailolo dengan ada suara lantang dan berani. Semua orang menganggukan kepala membenarkan perkataan nenek itu. Tetapi KWI Ong tampak merah wajahnya dan tertawa terbahak-bahak seperti orang kemasukan setan. Kemudian setelah meredah tertawanya maka dia lalu membentak ke arah Chin Kailolo dan segenap jago silat yang berada di tempat itu. Hahaha. Menurut pendapatmu pedang O'ai Yiliong Kiam ini harus diperebutkan dalam pertemuan Bulim Tahwe. Baiklah. Saat ini di tempai ini telah berkumpul banyak sekali orang-orang gagah dari kalangan Buen, maka marilah kita anggap pertemuan ini pertemuan Bulim Tahwe. Siapa saja yang ingin mengadu kepandaan atau ilmu dengan kuku persilahkan maju. Ayo siapa yang ingin mengadu ilmu dengan kumajulah seru KWI Ong dengan nada yang sangat menyakitkan hati orang-orang yang berada di tempat itu. Chin Kailolo sama sekali tidak dapat menerima tantangan itu. Dia paling tidak tahan menerima hinaan dan tantangan. Maka segeralah dia melangkah maju ke hadapan KWI Ong lebih dekat lagi seraya membentak. Jangan sesumbar di sini. Kau kira aku takut untuk menghadapi dirimu seru Chin Kailolo. Suasana menjadi sangat tegang, semua jago-jago silat yang berada di tempat itu sebagian besar bahkan seluruhnya adalah memusuhi KWI Ong. Bukan saja karena orang itu bersifat sombong dan memandang rendah ilmu orang lain, tetapi karena dia telah berani menghina para pendekar dari bagian lengah. KWI Ong adalah seorang pendekar dari daerah bagiai selatan. Hahaha terdengar suara tertawa KWI Ong nyaring dan menggetarkan bulu kuduk seram. Kedengarannya aku memang bermaksud untuk mengirimkan kau terlebih dahulu ke akhirat, sekarang ternyata kau yang mendesaku untuk aku lekas bertindak. Saat itu Chin Kailolo telah berdiri di atas kuda-kudanya yang telah siap untuk menyerang atau siap menerima serangan lawan. Nenek itu telah mengerahkan tenaga dalam, tetapi tiba-tiba Teng Shok siat telah meloncat menghampiri suhunya. Kemudian membisikkan sesuatu ketelinga nenek itu. Tampaklah Chin Kailolo mengangguk. Kemudian nenek itu berseru kepada muridnya. Baiklah kau jalan duluan. Aku segera akan menyusul seru Chin Kailolo seraya meloncat menghampiri Eng Chiok Taisu. Setelah nenek itu dekat dengan Eng Chiok Taisu maka nenek itu lalu membisikkan sesuatu ketelinga Taisu itu. Tampaklah Eng Chiok Taisu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian Chin Kailolo berseru kepada Kwe Iong. Hei orang biadab. Hari ini memang belum takdirmu harus binasa di tanganku. Kau masih dapat hidup selama beberapa hari lagi. Karena ada urusan yang sangat penting, aku terpaksa harus berlalu dan kita dapat meneruskan urusan kita kemudian hari seru Chin Kailolo dengan sikap acuh dan merendahkan Kwe Iong. Selesai dengan ucapannya itu maka nenek SHM Kailolo segera meloncat meninggalkan arna itu yang diikuti Eng Chiok Taisu, Aikyam Suseng, dan Syok Siat Shin Ni. Kwe Iong terhenyak dan gusar sebenarnya, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap lawannya yang telah menyatakan keberatan saat itu. Dia hanya mengerundel seorang diri sambil memandang ke arah mereka yang telah meninggalkannya. Suatu teka teki yang dimasukkan oleh Syok Siat membisikkan sesuatu kepada Suhaunya apakah dia merasa khawatir kalau sampai Suhaunya terbinasa oleh Kwe Iong? Atau memang ada persoalan lain yang memang sangat penting? Semuanya itu memang merupakan teka teki bagi para pendekar yang juga ikut dalam pertemuan di pinggir telaga Ang Tok Owo itu. Mereka saling memandang sesama kawan. Kemudian mereka ikut berlari-lari di belakang Syok Siat Shin Ni. Murid Shin Kailolo telah berlari terlebih dahulu. Teng Sok Siat itu telah jauh meninggalkan rombongan orang-orang gagah menuju ke sebuah pagoda yang terletak tiada jauh dari tempat mereka bertemu di tepian telaga Ang Tok Owo. Setelah nenek Shin Kailolo tiba di depan pintu pagoda, maka nenek itu menyurui Eng Chiok Tai Su untuk menunggu di luar. Sedangkan dia langsung masuk ke dalam pagoda begitu juga para pendekar lainnya menunggu di luar Tai Kiam Su Seng yang tidak mengetahui seluk-beluknya dan hanya ikut-ikutan saja berlari ke tempat itu mengikut jejak Eng Chiok Tai Su. Maka segera menanyakan segala sesuatunya kepada Tai Su itu. Laoko, ada urusan apakah semuanya ini? Bolehkah aku mengetahui persoalan yang sedang kita hadapi sekarang ini? Karena aku mengikuti hanya secara membabi buta saja, kata Tai Kiam Su Seng. Eng Chiok Tai Su sejenak menelan ludah, menatap Tai Kiam Su Seng dan kemudian memperhatikan Sok Soat Shin Ye sebelum menjawab. Dulu aku pernah mengatakan bahwa aku akan merebut pedang pusaka Oe Ye Lyong Kiam, tetapi kalau sampai gagal usahaku itu maka aku akan berusaha terus demi kewibawaan Partai Siow Lim. Tetapi kalau memang untuk memperebutkan pedang Oe Ye Lyong Kiam itu sangat tidak mungkin maka aku akan berusaha untuk mencari kitan pusaka Pak Seng Kisu. Kalau toh juga tidak berhasil, maka aku akan pergi ke Gunung Hyeong San untuk menemui seorang jago silat yang mahasakti, yang saat ini telah bertapa di gunung itu. Aku ingin berguru padanya kata Eng Chiok Tai Su. Sesaat lamanya tiada seorang pun yang menyambung kata-kata Tai Su itu. Mereka belum menemukan sasaran pertanyaan dan belum tahu ke arah mana pembicaraan Tai Su itu. Karena lain jawaban yang telah diberikan oleh Eng Chiok Tai Su dari pertanyaan Tai Kiam Su Seng. Adik Tai Kiam Su Seng, kau telah memisahkan diri dari Partai Kita Siow Lim dan telah mendirikan cabang persilatan sendiri tetapi walaupun bagaimana kau adalah berasal dari Siow Lim juga. Kau benih dari Siow Lim. Maka kau pun tentunya merasa tidak akan rela seandainya Partai Siow Lim hancur atau dihina orang sambung Eng Chiok Tai Su. Hem, Gumam Tai Kiam Su Seng penuh perhatian memandang Eng Chiok Tai Su yang sedang berbicara itu. Nah, oleh karena itu jatuhnya Partai Siow Lim juga mempengaruhi dirimu juga bukan tanya Eng Chiok Tai Su sambil menatap muka adik seperguruannya itu. Ya jawab Tai Kiam Su Seng mengangguk. Sekarang, kesimpulannya begini, apakah tidak ada baiknya seandainya Tai Kiam digabungkan menjadi satu dengan Siow Lim. Sehingga Partai Persilatan kita menjadi kuat. Sambung Eng Chiok Tai Su dan memandang wajah Tai Kiam Su Seng dengan penuh selidik. Tetapi ketua Partai Cabang Tai Kiam itu diam sejenak. Kemudian tampak mengerutkan keningnya. Melipatkan bibirnya dan mengusap dengan keras dan penuh menggunakan perasaannya juga. Kalau persoalan itu, yah, sebenarnya persoalan yang penting juga, artinya kita harus berpikir masak-masak. Maka aku tidak berani memutuskan dengan sembelarangan jawab Tai Kiam Su Seng. Lalu tanya Eng Chiok Tai Su. Yah, aku akan mempertimbangkan dulu jawab Tai Kiam Su Seng. Hem, gumam Eng Chiok Tai Su. Laoko, apakah yang dibisikan oleh nenek itu padamu? Tanya Tai Kiam Su Seng penuh kesungguhan. Eng Chiok Tai Su tersenyum. Tai Su itu tidak mau segera memberikan penjelasan, dia berkata dengan nada sabar. Tong Kiam Chu masih sangat muda usianya. Begitu dia berkecimpung di kalangan Keng O dengan ilmu silatnya yang lihai, sehingga dia mendapat julukan Giyok Chiang Chui Kiam, tinju baja mematahkan pedang. Di samping itu dia mempunyai watak luhur dan budiman kata Eng Chiok Tai Su dengan mengutarakan tentang diri Tong Kiam Chiu. Ai Kiam Su Seng masih kurang mengerti dengan maksud Su Hengnya itu. Ai Kiam Su Seng hanya mendengarkannya dan menundukkan kepala. Coba pikirkan itu nenek Shinkai Lolo, si Raja Setan Kun Simokun yang pernah menyapu para pendekar silat pada jaman dua puluhan tahun yang lalu, ternyata mereka sangat menghormati Kiam Chiu. Bahkan mereka telah membantu dan menolong pemuda itu. Kukira akhirnya pedang O E Yelio Kiam dan Kitab Pak Seng Kisu akhirnya juga akan jatuh ke tangan pemuda itu. Karena dia sangat tekun dan besar sekali kemampuannya untuk menguasai ilmu-ilmu yang langka, aku yakin itu sambung Eng Chiok Tai Su. Ya, tetapi apa dikatakan yang oleh Shinkai Lolo pada lo aku desak Tai Kiam Su Seng tak sabar ke pokok pembicaraan. Barusan Shinkai Lolo memberitahukan padaku bahwa Tong Xiao Hiap menderita luka dalam, nenek itu bertekad untuk memberikan pertolongan kepadanya Eng Chiok Tai Su menjelaskan. Oh, apakah lo aku tidak melihatnya tadi kun si Mokun telah membawa pergi Tong Kiam Chiu tanya Tai Kiam Su Seng. Eng Chiok Tai Su mengangguk. Saat itu angin halus bagaikan dihimbau lembut sekali. Pemuda itu memang berjiwa besar, dia telah menderita luka dalam karena pukulan beracun Tok Kiam Lolo. Tetapi si Keji itu juga menderita lebih berat karena beradunya dengan tenaga sakti Bokit Seng Kong yang dikerahkan oleh Kiam Chiu, sambung Eng Chiok Tai Su. Orang semacam Tok Kiam Lolo mati lebih cepat ku kira lebih baik kata-kata Tai Kiam Su Seng seolah-olah gemas. Ya, ya daripada keiyak kira direpotkan juga sambung Chiok Siat Sin nih. Mereka yang mendengarkan mengangguk mengiyakan pendapat itu. Selanjutnya Eng Chiok Tai Su meneruskan kata-katanya. Karena luka-luka Tong Kiam Chiu itu si nenek Shin Kai Lolo itu merasa khawatir, hingga dia rela menunda pertempuran melawan Kwe Ong yang menentukan kehormatannya sebagai seorang tokoh tua. Itulah suatu bukti bahwa orang itu sangat menghormati Tong Kiam Chiu, bahkan juga menggantungkan harapannya untuk kemanusiaan dan kesejahteraan umat manusia sambung Eng Chiok Tai Su bersungguh-sungguh. Hem, memang benar kesimpulanmu itulah okoh. Kita pun lebih ikhlas benda-benda pusaka itu jatuh ke tangan Tong Kiam Chiu daripada jatuh ke tangan orang luar Selatai Kiam Su Seng. Jelas. Kalau sampai benda-benda pusaka itu jatuh ke tangan orang luar, itu pertanda yang kurang baik bagi sinar kemegahan daerah pertengahan ini sambang Syok Siat Sin Mi. Kini kita telah melihat calon pewaris yang dapat diandalkan ialah Tong Kiam Chiu. Maka kita pun bersedia untuk membantu dan menolong pemuda itu. Sahut Eng Chiok Tai Su. Mereka mengobrol sudah begitu lama sambil menunggu berita dari Shin Kai Lolo yang saat itu masih berada di dalam pagoda. Ada pun kun si mokun yang pada waktu keributan di tepi telaga Ang Tok O antara KWI Ong dan Tok Giam Lo, si gadis berpakaian serba hijau dan Shin Kai Lolo tadi dia sempat memperhatikan keadaan Kiam Chiu Beng tampak lemah dan bercat wajahnya kakek yang digelari si Raja Setan itu telah yakin kalau Kiam Chiu mendapat luka dalam yang berat dan terkena racuntok Giam Lo ketika dia mengejar si Raja Bisa itu tadi dalam memperebutkan peta paseng. Maka segeralah kun si mokun bertindak membawa pergi pemuda itu dengan diam-diam. Tindakannya itu telah diketahui oleh murid kesayangan Shin Kai Lolo yang memang telah menaruh hati kepada Kiam Chiu. Kemudian memberitahukan keadaan Kiam Chiu itu kepada suhunya juga pada saat itu sedang dalam keadaan gawat antara Shin Kai Lolo dengan KWI Ong. Ada pun kun si mokun setelah membawa Tong Kiam Chiu menjauhi tempat keributan dan membawa masuk ke dalam pagoda, maka segeralah mengadakan pemeriksaan terhadap pemuda itu. Ternyata Tong Kiam Chiu terkena racun dan terluka dalam memerlukan perawatan dan istirahat sampai 3 hari 3 malam lamanya. Shin Kat Lolo setelah menemui kun si mokun dan mendapat penjelasan bahwa Tong Kiam Chiu harus dirawat dan istirahat selama 3 hari 3 malam untuk memulihkan kembali tenaganya dan menyembuhkan luka dalam. Maka segeralah nenek itu menyanggupkan diri untuk menjaga Tong Kiam Chiu. I.I., kalau memang Tong Xiao Hiap membutuhkan perawatan selama 3 hari 3 malam maka kita harus menjaganya dari gangguan musuh-musuh kita, terutama KWI Ong. Aku yakin Eng Chiuok Tai Su dan kawan-kawannya bersedia untuk membantu menjaga dia seru Shin Kai Lolo. Mereka berdua keluar dari pagoda meninggalkan Tong Kiam Chiu di pembaringan dalam keadaan tidur. Setelah sampai di luar pintu pagoda tentu saja ketiga jago silat kawakan itu segera menghujani dengan pertanyaan-pertanyaan. Hati kun si mokun jadi senang dan dia melihat suatu harapan besar mendapat dukungan mereka itu untuk menjaga Kiam Chiu. Maka Shin Kai Lolo segera menjelaskan persoalan tentang keadaan Tong Kiam Chiu yang harus beristirahat dan menyembuhkan luka-lukanya selama 3 hari di dalam pagoda itu. Kalau begitu, kita harus menjaganya seru Eng Chiuok Tai Su. Ya kita harus menjaganya agar dia dapat tenang istirahat dan memulihkan kembali jalannya Shin Kie Pemuda itu jawab kun si mokun. Permintaan kun si mokun kepada Eng Chiuok Tai Su dan kawan-kawannya itu mendapat sambutan dengan tulus ikhlas. Demikian para jago silat kenamaan itu mengadakan penjagaan di luar pagoda. Adapun Teng Chiuok siat mengadakan pengertian. Belum seberapa lama mereka mengadakan penjagaan itu. Tampaklah Kwe I Ong yang disertai juga oleh Tai Jat Chin Jin, Pok Giam Lo serta gadis berpakaian serba hijau yang terkenal dengan sebutan Ceng Hai Sioli tetapi orang-orang dari Partai Kong Tong tidak kelihatan. Mereka telah mendatangi pagoda itu. Kwe I Ong mendatangi dengan pedang O E Yeliong Kiam terhunus dan menghampiri kun si mokun. Hei orang jila, mana Tong Kiam Chiu bentak Kwe I Ong? Kun si mokun dan kawan-kawannya bersikap acuh terhadap pertanyaan itu. Mereka pura-pura tidak mendengarkan pertanyaan itu. Bahkan mereka melihat ke tempat lain. Kwe I Ong gusar hati, melangkah maju lagi dan membentak. Jika kau tidak menyerahkan aku akan masuk dan menyeretnya. Sikapnya yang congkak, wajahnya yang beringas dan menantang itu menambah kegusaran kun si mokun saja. Maka kakek itu lalu membentaknya dengan suara gusar dan menantang pula. Hei Kwe I Ong. Kita sudah dua kali bertemu, dua kali pula kau tidak terhasil mengalahkan diriku. Sekarang aku akan menghadapimu dengan perangkap Nggot Kik Yat Cheng, perangkap lima jalur jalan ajaib, dan akan menguji ketinggian ilmu musru kun si mokun dengan lantang. Ketika kun si mokun menyebutkan perangkap Nggot Kik Yat Cheng tampaklah Cheng Hai Sioli, pendekar silat wanita berpakaian hijau, terkejut. Mendengar tantangan itu hati Kwe I Ong tidak tahan lagi. Dengan sebuah gerungan keras bagaikan kerbau niladiat telah menyerang kun si mokun dengan mengirimkan jurus siok potian keng atau menggempur batu menembus langit. Namun kun si mokun telah siap siaga. Dengan sebuah gerakan lincah dan cepat sekali kakek itu telah meloncat, sedangkan pedang Kwe I Ong melesat menikam tempat kosong. Begitu tubuh Kwe I Ong telah lewat dan agak condong tau-tau kun si mokun telah melesat menendang mukanya. Hebat sekali tendangan itu, jika saja Kwe I Ong tidak cepat menghindar maka hancurlah wajahnya karena terkena tendangan itu. Kwe I Ong terperanjat, tetapi untung dia nyaris dari tendangan itu. Namun demikian dia tidak dapat menghindari lagi terhadap serangan syok siat sini. Yang telah menghembuskan lengan jubahnya yang mendamparkan angin bertenaga dasyat pula. Aduh terdengar Kwe I Ong menjerit dan cepat-cepat meloncat mundur menjauhi lawannya. Namun syok siat sini tidak tinggal diam dan membiarkan lawannya terlepas. Dengan mencabutkan pedang dan langsung menyerang dengan jurus yang mematikan ke arah tubuh Kwe I Ong. Pedang Tionggoan Liong Kiam, pedang naga merah daerah pertengahan, itu tampak berputar-putar menyilaukan metu dan bergerak sangat cepat sekali. Hanya dengan ilmu yang tinggi Kwe I Ong dapat menghindari serangan-serangan pedang Tionggoan Liong Kiam itu. Walaupun demikian pakaian Kwe I Ong telah tersayat dan terkoyak serta tampaklah noda-noda darah. Untung bahwa Raja Iblis dari selatan itu mempunyai ilmu kim kenglik atau tenaga dalam ajaib hingga goresan-goresan pedang itu tidak dapat melukai tubuhnya lebih dalam lagi. Saat itu barulah Kwe I Ong menemukan lawan yang benar-benar hebat. Dia jadi sangat gelisah, karena sejak dia memimpin orang-orangnya dari suku Biau menyerbu daerah pertengahan itu belum pernah ada seorang pun jago silat yang berhasil mengalahkan dirinya. Bahkan dia telah banyak membunuh jago-jago silat daerah pertengahan tetapi kini kenyataannya, sangat hebat sekali dia telah mendalami kenyataannya yang luar biasa. Ternyata Kun Simokun dan Syok Siat Sin ini telah berhasil membuat diakalan kabut. Gerakan Kwe I Ong tampak kacau, ternyata dia tidak berhasil memecahkan rahasia ilmu jebakan Ngo Kik Yat Cheng. Kwe I Ong jadi gelisah. Ada pun gadis yang berpakaian serbah hijau atau terkenal dengan panggilan Cheng Hai Sioli yang juga ingin merebut peta Pek Seng, setelah melihat Kwe I Ong jadi kebuakan melawan Kun Simokun dan Syok Siat Sin ini. Maka gadis itu segera berniat untuk membantu Kwe I Ong. Tampaklah Cheng Hai Sioli juga telah siap-siap memberikan bantuan terhadap Kwe I Ong. Ketika kakek Kun Simokun menggunakan tangannya dan Syok Siat Sin ini meloncat mengarahkan pedangnya ke ulu hati Kwe I Ong maka tampaklah. Kelebatan Cheng Hai Sioli meloncat melalui atas kepala nenek jago pedang itu. Hingga akhirnya perhatian nenek itu terpecah beralih ke arah kelebatan Cheng Hai Sioli. Serangan terhadap Kwe I Ong terhenti. Begitulah dengan cepat gadis itu bergerak ke arah Kun Simokun yang juga tengah menggerakkan pukulannya ke arah Kwe I Ong. Tahu-tahu tampaklah kelebatan Cheng Hai Sioli melalui atas kepalanya. Hingga kakek itu terpaksa mengalihkan perhatannya ke arah kelebatan bayangan yang mengancam kepala kakek itu. Akibatnya serangan terhadap Kwe I Ong terpaksa terhenti. Maka pecahlah siasat enggo kikya Cheng. Kwe I Ong merasa sangat bersyukur terhadap bantuan gadis itu, maka dengan cepat pula dia telah meloncat ke belakang Cheng Hai Sioli. Sedangkan Kun Simokun sangat gelusar mendengar kenyataan itu. Setelah itu pertempuran berhenti. Hai! Siapa namamu dan siapa suhumu tanda seru? Hayo beritahukan lekas atau kubunuh kau sekarang juga. Seru Kun Simokun dengan gusar. Namun Cheng Hai Sioli menyahut dengan tenang. Namaku tidak. Aku terkenal dengan sebutan Cheng Hai Sioli. Aku tidak. Perlu kasih tahu nama suhuku padamu, karena kalau kau mendengarnya akan jatuh pingsan jawab gadis itu senaknya. Hayo lekas jawab yang benar bentak Kun Simokun gusar sekali. Hihihi, baiklah kalau kau memang ingin tahu juga tentang suhuku biar kau tidak penasaran. Apakah kau pernah dengar Partai Silat Ngo Kiat Pei? Aku adalah salah seorang murid dari Partai Silat Ngo Kiat Pei jawab gadis berpakaian hijau dengan bangga. Kalau seandainya saat itu ada seribu kali geledek menyambar dan gemuruhnya membelah bumi takkan mengejutkan Kun Simokun. Tapi serentak dia mendengarkan nama Partai Silat Ngo Kiat Pei terasa tergetar hatinya. Tiba-tiba saja kakek raja setan itu tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Hahaha aku sudah duga. Nenek itu belum binasa. Hahaha dia telah membentuk Partai Silat Ngo Kiat Pei. Hahaha. Tetapi kini dia telah kacat dan wajahnya telah menjadi sangat buruk. Sambungnya lagi. Cheng Hai Shou Li mendengarkan perkataan Kun Simokun dengan sikap waspada. Dia tahu bahwa sekarang sedang berhadapan dengan musuh-musuhnya. Juga berhadapan dengan orang pandai dari kalangan tua. Tetapi belum lagi dia berseru menjawab kata-kata Kun Simokun. Tahu-tahu kakek itu telah berseru lagi. Kau muridnya. Baiklah kini kau akan kubinasakan terlebih dahulu, baru nanti setelah muridnya aku akan mencari suhunya dan akan kubinasakan sekalian seru Kun Simokun. Begitu selesai dengan kata-katanya itu, maka Kun Simokun langsung meloncat menerkam Cheng Hai Shou Li dengan gerak tiba-tiba dan cepatnya luar biasa, hingga gadis itu tidak mampu lagi untuk berkelit. Cheng Hai Shou Li terpaksa harus memapasnya dengan lengannya pula. Tetapi Kwe Yong waspada, ketika dia melihat dayangnya bahaya yang mengancam keselamatan Cheng Hai Shou Li maka dia langsung mengirimkan pukulan hebat ke arah dada Kun Simokun. Akibatnya Kun Simokun tak sempat lagi mengelak maupun menangkis serangan yang tidak terduga itu. Tubuh Kun Simokun terlempar karena hantaman Kwe Yong itu. Kakek itu jatuh dan memuntahkan darah segar. Kemudian Kwe Yong meloncat sambil berseru ke arah Licheng Hai Shou Li, Tok Giam Lo dan Liat Kiat Koan, pemimpin partai Silat Kong Tong. Aku yang akan membereskan Kun Simokun. Kalian carilah di mana persembunyian Tong Kiam Chiu, seru Kwe Yong sambil mengirimkan serangan ke arah Kak Kun Simokun yang telah berdiri dan siap dengan kuda-kudanya. Tetapi sekejap itu pula telah tampak Shin Kai Lolo lelah meloncat berdiri di samping Kun Simokun memberikan bantuan. Sedang Syok Siat Shin Ni, Eng Chiyok Tai Su dan Taik Yam Su Seng telah berbaris menjaga pintu masuk ke pagoda dengan pedang terhunus. Dalam keadaan itu, sewaktu-waktu pertempuran segera bisa berkobar. Mereka sudah sama-sama tegang dan dari pihak Kwe Yong berhasrat untuk menerobos pintu pagoda, sedangkan dari pihak Kun Simokun bertekad untuk bertahan. Kedua belah pihak adalah orang-orang dari kalangan bulim yang berilmu tinggi, hebat sekali akibatnya kalau sampai terjadi pertempuran saat itu. Tetapi belum lagi semuanya itu berjalan, tiba-tiba dari atas pagoda terdengar sebuah seruan yang keluar dari jendela pagoda. Tunggu seruan itu begitu nyaring dan ternyata memengaruhi kedua belah pihak orang-orang yang berada di depan pintu pagoda itu semuanya menunggak ke arah datangnya suara. Perhatian mereka tertuju ke sana. Mereka menyaksikan Tong Kiam Chiu berdiri di belakang jendela. Di tempat itu tampak pula Peng Syok Siat mendampingi Kiam Chiu. Kalian orang-orang gagah mencariku dengan maksud untuk menanyakan rahasia petapa sengbukan seru Tong Kiam Chiu dengan suara keras dan tenang. Hei latu'e, adik kecil, mengapa kau tak menghiraukan pesanku teriak Kun Simokun dengan suara nyaring dan penuh khawatir? Semua jago-jago silat yang berada di tempat itu masih tetap memperhatikan ke arah Tong Kiam Chiu. Senangkan Peng Syok Siat masih tetap mendampingi Tong Kiam Chiu. Kau seharusnya tetap tenang dan beristirahat di dalam. Kami yang menjaga di luar, apapun yang terjadi itu urusan kami seru Kun Simokun memperingatkan Kiam Chiu dengan pesannya. Tetapi Tong Kiam Chiu adalah seorang pemuda yang polos dan berhati mulia. Dia tidak senang kalau orang lain menderita karena dirinya. Maka ketika dia mendengar ribut-ribut di luar pagoda, dia telah menduga bahwa tentulah Kwe Ong dengan kawan-kawannya yang berusaha untuk mencarinya dan ingin mengetahui petapa seng itu. Dengan tersenyum pemuda itu menjawab kata-kata Kun Simokun. Lo Chiampu. Aku tidak melihat apa yang terjadi di luar, tetapi aku dapat mendengarnya. Ini adalah urusanku dan harus mengurusnya. Tetapi kau belum sembuh kau hanya akan mengantarkan jiwamu saja dengan percuma jika kau harus bertarung lagi seru Kun Simokun. Dengan selesainya kata-kata itu tahu-tahu tubuh kakek itu telah melesat bagaikan terbang dan hinggap di cendela di mana Tong Kiam Chiu berdiri dengan maksud mendorong Tong Kiam Chiu untuk masuk kembali. Tetapi dengan cepat pula Ceng Hai Sio Li telah berada di belakang Kun Simokun. Maka kakek itu lalu membentak. Minggir seru Kun Simokun sambil menghantamkan tinjunya Ceng Hai Sio Li. Namun gadis berpakaian hijau itu cepat berkelit dan langsung meloncat. Ke belakang Tong Kiam Chiu sambil menerkam punggung Kiam Chiu dia mengancam. Jika kau dan kawan-kawanmu berani bertindak gila-gilaan, maka aku tak segan-segan lagi memukul mati Tong Kiam Chiu. Ancam Ceng Hai Sio Li. Lalu Ceng Hai Sio Li mengeluarkan kertas putih dan menanyakan kepada Tong Kiam Chiu. Ini adalah sehelai kertas putih yang kosong, tetapi kau mengatakan bahwa kertas ini adalah peta paseng. Aku minta penjelasan seru Ceng Hai Sio Li sambil tetap mengancam. Suasana sudah menjadi sangat tegang sunyi senyap dan hanya napas memeka yang terdengar. Tong Kiam Chiu tampak tetap tenang dan memutar tubuhnya menghadap ke arah Ceng Hai Sio Li seraya tersenyum. Apakah kau kira kau dapat memaksaku dengan kekerasan tanya Kiam Chiu bernada tenang dan tersenyum memandang gadis pendekar silat itu? Mendengar perkataan Kiam Chiu itu, semua orang pada terperanjat dan merasa kagum dengan ketenangan pemuda itu. Begitu juga Ceng Hai Sio Li yang masih mengancam pemuda itu tampak mengerenyitkan keningnya. Kau tahu bahwa kita semua menginginkan kitab pusaka Pak Seng Kisu tanya Kiam Chiu dengan suara tetap tenang. Gadis itu hanya memandangi metu Kiam Chiu dengan sorot metu, tak mengerti. Namun metu gadis itu membenarkan perkataan Kiam Chiu. Untuk menemukan tempat penyimpanan kitab pusaka Pak Seng Kisu itu harus menggunakan peta. Tanpa petunjuk peta Pak Seng itu aku yakin takkan mungkin dapat menemukan kitab itu. Ketahuilah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia peta Pak Seng itu. Hanyalah aku sendiri seru Tong Kiam Chiu dengan suara tetap tenang. Selanjutnya tanpa petunjuk kuku kira kalian tidak akan dapat menemukan tempat tersimpannya kitab Pak Seng Kisu itu. Lalu Tong Kiam Chiu mengambil kertas yang dipegang oleh Ceng Hai Sio Li dan gadis itu diam saja hanya memperhatikan. Karena semua perkataan Kiam Chiu yang baru saja diucapkan itu semuanya benar belaka. Dia membutuhkan keterangan pemuda itu untuk menunjukkan tempat tersimpannya kitab pusaka itu. Karena memang hanya Tong Kiam Chiu seoranglah yang mengerti rahasia peta Pak Seng itu. KWI Ong telah mengambil empat helai kertas dari dalam saku. Sekarang aku hanya mendapatkan sehelai ini, lalu yang ketiga helai lagi di mana tanya Kiam Chiu sambil mementangkan kertas yang dipegangnya itu ke arah luar. Kemudian terdengarlah Eng Chiuok Tai Su berseru. Tong Siao Hiap Tiga helai kertas lainnya berada di tanganku seru Eng Chiuok Tai Su sambil mengeluarkan tiga helai kertas dan dilipat-lipat kemudian dilemparkan ke arah Tong Kiam Chiu. Setelah Tong Kiam Chiu memegang keempat kertas itu lalu dia berseru kepada semua orang yang berada di tempai itu. Kira pusaka Pak Seng Kisu itu tersimpan di suatu gedung yang indah di dalam kota Pak Seng yang hilang itu. Ada pun letak kota Pak Seng itu di mana tak usahlah kalian mengetahuinya. Yang penting kalian dapat mengikutiku ke kota Pak Seng itu seru Kiam Chiu. Kwe Yong telah merasa tidak sabar lagi dengan tek-tek bengek itu. Sejak tadi dia sangat gelalisah dan seakan-akan dia ingin menghancurkan kepala Tong Kiam Chiu, kalau tidak terhalang oleh satu perkara, ialah untuk mendapat petunjuk letak kota Pak Seng. Karena memang Kwe Yong pernah sampai di telaga Ang Tok Au kemudian mengelilingi tepian telaga itu serta memasuki hutan-hutan di sekitar telaga Iiu serta mencari kota Pak Seng yang hilang itu dan dia juga mencari kita Pak Seng Kisu namun tidak berhasil menemukan kota itu. Hahaha Tong Kiam Chiu kau sungguh cerdik untuk menyelamatkan nyawamu dengan menggunakan peta Pak Seng untuk alat. Kau telah menjanjikan hal-hal yang muluk-muluk seru Kwe Yong dengan suara nyaring. Kwe Yong manusia keji dan rendah. Dengar dan pentangkan telingamu lebar-lebar. Sebenarnya aku memang tidak rela kalau sampai Kitab Pak Seng Kisu jatuh ke tanganmu. Aku rela kalau seandainya Kitab itu jatuh ke tangan jago-jago silat dari daerah pertengahan seru Kiam Chiu. Kiam Chiu memang sengaja mengeluarkan kata-kata itu karena dia tahu bahwa semua yang berada di tempat itu adalah para pendekar silat dari daerah pertengahan kecuali Kwe Yong seoranglah yang bukan dari daerah pertengahan. Kwe Yong dari daerah selatan. Maka dengan kata-kata yang diucapkan oleh Kiam Chiu itu besar juga akibatnya dan menonjolkan Kwe Yong dalam posisi yang sulit dan gawat sekali. Lagi pula kau harus mengembalikan pedang pusaka Oe Ye Lyong Kian itu kepadaku. Kau telah merampasnya dengan kere keji. Ketahuilah bahwa sebenarnya pedang Oe Ye Lyong Kiam itu adalah pedang yang harus diperebutkan oleh pendekar-pendekar daerah pertengahan pada tiap sepuluh tahun sekali dalam pertemuan Bulim Tahuwe. Maka pada sepuluh tahun yang akan datang aku harus membawa pedang pusaka itu dalam pesta pertemuan Bulim Tahuwe dan pedang itu sebagai piala bagi mereka yang memenangkan dalam pibu seru Kiam Chiu ke arah Kwe Yong dengan menuding-nuding. Sebenarnya Kwe Yong merasa sangat kelusar di tuding-tuding seperti itu oleh Kiam Chiu. Namun selama beberapa saat itu dia masih dapat menahan kemarahannya demi kita Pak Seng Kisu. Tong Kiam Chiu kau jangan hanya besar mulut. Kalau memang kau berkepandaian dan ada keberanian mengapa tidak datang kepadaku dan mengambil pedang ini dari tanganku. Seru Kwe Yong dengan nada sombong. Kiam Chiu sejenak diam dan memandang ke arah Kwe Yong. Sebenarnya hatinya merasa terpukul dengan tantangan itu. Dia terhenyak dan matanya merah membara. Tetapi dalam menyadari bahwa tubuhnya dalam keadaan luka dalam dan tidaklah mungkin untuk menghadapi Kwe Yong walaupun hanya dalam beberapa jurus saja dia tidak akan mampu. Ayolah turun ke sini dan ambillah pedang O'ai Yee Lyong Kiam ini. Mengapa tidak berani seru Kwe Yong sengaja memancing kemarahan Kiam Chiu? Semua orang memandang ke arah Kiam Chiu, kemudian memandang ke arah Kwe Yong. Kiam Chiu sendiri telah menahan rasa marahnya. Dia memandang Kwe Yong dengan mata melotot dan gigi gemeretakan. Untuk apa kau gusar hati kalau ternyata bernyali kecil? Percuma saja kau bergelar di Yogyang Chui Kiam ternyata adalah nama kosong belaka. Pemegang pedang pusaka nomor wahid di kolong langit? Hahaha ternyata hanya bernyali kecil hahaha seru Kwe Yong dengan sengaja memancing kemarahan Kiam Chiu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.